Kitab Miha, Pasal 1 Samaria dan Israel dihukum Pesan Tuhan sampai kepada Miha pada masa pemerintahan Raja Yotam, Ahas, dan Hizkiah, Raja-Raja Yehuda. Miha berasal dari Moresyet dan dia melihat penglihatan tentang Samaria dan Yerusalem. Dengarlah, hai kamu semuanya. Bumi dan segenap isinya, dengarkanlah. Tuhan Allah akan datang dari rumahnya yang kudus. Tuhan akan datang sebagai saksi melawan kamu. Lihatlah, Tuhan akan keluar dari tempatnya. Ia turun dan berjalan di tempat-tempat tinggi di bumi. Gunung-gunung meleleh di bawahnya seperti lilin di depan api. Lembah-lembah terbelah dan mengalir seperti air yang turun dari bukit. Hal itu terjadi karena dosa Yaakub dan karena dosa bangsa Israel. Samaria, Penyebab Dosa Apakah penyebab dosa Yaakub? Itulah Samaria. Dimanakah puncak yang tinggi di Yehuda? Itulah Yerusalem. Aku akan mengubah Samaria menjadi tumpukan batu di ladang, tempat menanam pokok anggur. Aku meruntuhkan tembok Samaria ke dalam lembah. Tidak ada yang tinggal, kecuali dasarnya. Semua berhalanya akan hancur berkeping-keping. Semua tempat pelacurannya hangus terbakar. Aku memusnahkan semua patung dewanya karena Samaria memperoleh kekayaannya oleh ketidaksetiaannya terhadap aku. Jadi, semuanya akan diambil orang yang tidak setia kepadaku. Duga Cita Miha Aku sangat sedih karena yang akan terjadi. Aku akan pergi tanpa kasut dan pakaian. Aku menangis seperti anjing. Aku berkabung seperti burung unta. Luka Samaria tidak dapat sembuh. Penyakitnya telah berjangkit sampai ke Yehuda. Telah sampai ke pintu gerbang kota umatku. Telah menyebar ke semua jalan ke Yerusalem. Jangan katakan itu digat. Jangan menangis di aku. Berguling-gulinglah di atas debu di Bethleh Afra. Hai kamu penduduk Safir. Jangan dilahis. Ambilah kuda siap untuk kereta perang. Kamu bersalah seperti dosa Israel. Dan kamu telah membawa dosa itu di Yerusalem. Kamu harus memberikan hadiah perpisahan kepada Moresyad Gad. Rumah-rumah di Ahzib akan menipu Raja-Raja Israel. Hai penduduk Moresyam. Aku akan mengirim orang melawanmu yang akan mengambil milikmu. Kemuliaan Israel akan datang ke Adulam. Cukur rambutmu dan biarlah kamu gundul karena anak-anak kesayanganmu. Buatlah kepalamu gundul seperti burung elang dan tunjukkan kesedihanmu. Karena anak-anakmu akan diambil dari kamu. Terima kasih telah menonton!